Nah ini lagi proses nih di depan kan jadi untuk sementara waktu tanaman saya bawa masuk dulu ke dalam emang sih udah ini juga sih sebenarnya udah kasihan juga terlalu lama di dalam ini udah kisaran 3 minggu karena sempet berhenti juga jadi untuk tanaman-tanaman ini kondisinya ini jadi seperti ini masih berantakan banget yang mungkin dia masuk dulu mungkin masuk dulu ya jadi masih pelan belum dipatah rapi juga masih ada di sini jadi untuk miramnya emang agak repot ya karena kan enggak seperti biasanya langsung saya siram gitu ini ini mesti saya pakai spray aja atau kalau memang butuh banget diguyur saya keluarin dulu diguyur dulu sebenarnya sih untuk tanaman kondisinya jadi agak agak kasihan ya dia bener-bener dicari matahari gitu tadinya ini kan tegak gitu ini jadi kayak nyari matahari ini dulu tuh kayak sini masih oke sih masih masih sedar gitu cuman kurang sinar matahari aja masalahnya kalau pagi setiap pagi setiap hari masih mesti saya keluarin dari ruangan ini ke luar agak repot juga kan ntar masih di dulu jangan diliatin abisnya malu belum lama udah nggak ada tempat lagi jadi untuk sementara tanaman beberapa tanaman ada yang saya taruh di dalam sampai kamar mandi kan juga saya ada taruh memang untuk kalate akan lebih cocok juga sih kalau lagi stress dia taruh di kamar mandi bagian juga udah saya taruh di luar juga untuk yang gantung-gantung sih masih gini nih sampai pagi ini aja sampai pagi yang ini sebenarnya memanfaatkan lahan yang ada gitu karena kan rumah enggak terlalu bisa caranya ini kan sebenarnya tadinya tempat buat menjemur cuman karena kondisi makin lama makin lebih lama jadi banyak juga ya tanemannya akhirnya buat ngejemur jadi susah tergusur oleh pot makanya saya agak iniin agak diperluas diperluas misalnya nanti tanaman ada di sebelah sini untuk koya tetap di atas saya gantung karena dia lebih cocok ya kalau digantung untuk koya itu nanti disini bisa dibuat gantung-gantung kalau nanti mungkin saya tata lagi untuk di pojokan sini dan saya kasih tanaman yang besar-besar yang bisa merambat gitu biar apa namanya kesannya tuh kayak lebih adem gitu jadi saya bakal bakal memanfaatkan tembok-tembok yang ada disini nah ini tuh sebentar seolah-olah waktu saya taruh kayak gini aja dulu saya taruh kayak gini tapi ini untuk kayak plekis serum ini lumayan dia betah juga nih dengan kondisi seperti ini jadi jadi tempat rumah saya ini termasuk yang panas panas tapi untuk anginnya itu lumayan muka bagus gitu jadi nggak terlalu lembab banget banget sih jadi tetap harus disiram setiap hari kalau yang model-model kayak gini nih Oke teman-teman jangan lupa simak terus vlog saya mungkin nanti saya akan bikin vlog untuk selanjutnya tuh untuk penataan tanaman setelah ini rapi semua jadi untuk tata letaknya apa penempatan-penempatan vlognya juga Oke teman-teman itulah vlog saya mudah-mudahan nanti saya buat lagi dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang pecinta tanaman salam hijau